Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan Jangan lupa memakai masker jika keluar rumah dan cuci tangan dengan sabun Mari kita membaca bismillah dan berdoa sebelum memulai pelajaran Bismillahirrahmanirrahim Budina akan menjelaskan tema 4 berbagai pekerjaan Tema 3 pekerjaan orang tuaku Tujuan pembelajaran hari ini adalah Yang pertama Setelah kalian membaca dongeng Tupai dan ikan gabus Siswa mampu menilai cerita secara terperinci Yang kedua Setelah membaca dongeng Tupai, ikan dan gabus Siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita secara lisan dan tulisan secara terperinci Taukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain Pendongeng adalah pekerjaan orang tua sani Temanku Nah, apa pekerjaan orang tuamu? Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan Indonesia kaya akan dongeng Banyak diantaranya yang didongengkan Adakah pendongeng di sekitarmu? Kali ini Kamu akan membaca dongeng yang akan diberikan oleh gurumu Bacalah dongeng tersebut dengan seksama Tupai dan ikan gabus Dahulu kala Hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama Mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru Selalu dilakukan bersama Suatu hari Tupai tidak melihat gabus Sahabatnya Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal Saat bertemu Tupai sangat kaget Gabus terlihat lesu Ternyata ia sedang sakit Tupai sangat sedih Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya Namun gabus tidak berselera makan Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan Yang diakininya dapat menyembuhkan penyakitnya Tupai berjanji Akan mencari demi sahabatnya Setelah gabus mengatakan Makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya Tupai sangat kaget Ia harus mencari hati ikan iu Ikan iu sangat ganas Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya Namun tupai bertekad Untuk mendapatkannya Ia ingin sahabatnya sembuh Tupai kemudian melompat Dari satu pohon kelapa Ke pohon kelapa lainnya Yang dekat dengan tepi pantai Saat menemukannya Ia melubangi satu kelapa Dan membiarkan airnya habis Kemudian tupai masuk ke dalam kelapa Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai Dan ikan iu memakannya Di dalam perut ikan Tupai kemudian keluar dari kelapa Dan menggigit hati ikan iu Ikan tersebut mencoba bertahan Sampai kehabisan tenaga Ombak besar membawa ikan iu ke tepi pantai Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan iu Dan membawa hati ikan kepada sahabatnya Sampai di tempat ikan gabus Tupai kemudian memberikan hati ikan iu untuk dimakannya Beberapa hari kemudian Tupai melihat sahabatnya segar kembali Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat Seperti sediakala Berdasarkan cerita tersebut Temukan unsur-unsur cerita yang ada Dan tuliskan pada kolom berikut Yang pertama Ada tokoh Siapa saja tokohnya Lalu judulnya Sifat dari tokoh tersebut Siapa apa aja Tempatnya ada di mana Awal ceritanya seperti apa Akhir ceritanya seperti apa Dan pesan moral yang didapatkan dari cerita Ikan gabus dan tupai Itu seperti apa Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian Kegiatan yang kedua Ceritakan kembali isi dongeng dengan kreasi bahasa kalian Usahakan membacanya itu Tidak melihat buku ya Lalu direkam videonya Maksimal 3 menit Kirinkan rekaman video ke Budina Selamat belajar dengan menyenangkan ya Referensi tugas hari ini Ada di buku paket tema 4 Halaman 95-96 Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam manis dari Budina